Kasus hilangnya uang 200 juta Brigadir J sempat disebut-sebut diambil oleh Verdi Sambo. Namun Harman Paris dari analisanya soal kasus ini justru bukan diambil Verdi Sambo. Seperti diketahui uang senilai 200 juta rupiah disebutkan pengacara Brigadir J Kamarudin Siman Juntak telah berpindah tangan ke rekening Aju dan Verdi Sambo yang lain BRIP KRR. Harman Paris meyakini uang 200 juta rupiah di rekening Brigadir J yang hilang itu adalah uang kas keluarga Verdi Sambo dan keperluan Aju dan untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja makanan. Terkait analisanya itu Harman Paris ternyata punya alibi. Ternyata diakui Harman Paris ia juga melakukan cara yang sama dilakukan seperti keluarga Verdi Sambo. Hampir setiap minggu Harman Paris mentransfer uang ke rekening salah satu staff accounting untuk keperluan mendadak Harman Paris. Oleh sebab itu pengacara tersebut menduga Verdi Sambo juga melakukan cara yang sama sepertinya. Uang tersebut diduga Harman Paris adalah uang dari Verdi Sambo yang dikirimkan ke Brigadir J. Bagi Harman Paris dugaan soal uang ratusan juta tersebut adalah uang kas dari Verdi Sambo adalah hal yang paling masuk akal. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!